Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat mari mengamalkan doa pendek yang diajarkan Rasulullah berikut ini Rasulullah mengabarkan jika engkau amalkan doa ini Maka Allah lunaskan hutang-hutangmu Redaksinya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud Yang bersumber dari Sayyidina Abu Said Al-Qudri Dikisahkan bahwa Rasulullah masuk ke dalam masjid Dan mendapati Sayyidina Abu Umamah telah berada di dalamnya Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya Mengapa engkau berada di masjid wahai Abu Umamah Sayyidina Abu Umamah menjawab Aku sedang dirundung kesedihan ya Rasulullah Disebabkan hutangku belum terbayar Lalu Rasulullah bertanya kepadanya Maukah engkau aku ajarkan sebuah doa Yang jika engkau baca Engkau amalkan Allah akan menghilangkan kesedihanmu Dan melunasi hutang-hutangmu Sayyidina Abu Umamah menjawab Tentu saja ya Rasulullah aku mau Lalu Rasulullah bersabda Bacalah doa ini pada waktu pagi dan sore hari Setelah mengamalkan doa ini Pagi dan sore hari Allah kemudian mengabulkan doa Sayyidina Abu Umamah Allah hilangkan kesedihannya Memberikan kecukupan rezeki Sehingga mampu melunasi hutang-hutangnya Nah bagi kita-kita yang sedang punya hutang Yang belum lunas Di samping terus berikhtiar Jangan lupa berdoa kepada Allah Di antaranya mengamalkan doa ini Mudah-mudahan hutang kita segera lunas Jika hutang sudah tak punya Mengamalkan doa ini mudah-mudahan Menjadi amalan pembuka rezeki Penghapus hidup susah Mari amalkan doa ini setiap habis sholat Juga pagi hari dan sore hari Allahumma inni a'udzubika Minal hammi wal hajan Wa a'udzubika minal ajizi wal kasal Wa a'udzubika minal jub'ni wal bukhil Wa a'udzubika min gholabati daini Wa qahririjal Allahumma ya Allah Aku berhidung kepadamu Dari kebingungan dan kesedihan Aku berhidung kepadamu Dari kelemahan dan kemalasan Aku berhidung kepadamu Dari ketakutan dan kekikiran Aku berhidung kepadamu Dari lilitan hutang Dan tekanan orang-orang Semoga kita dapat mengamalkannya Amin Allahumma amin Demikian para sahabat insyaallah barokah Insyaallah bermanfaat dunia akhirat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya